Di babak pertama, aku ingin kalian membuat kue untukku. Yang besar dan sangat lezat. Itu mudah. Aku akan membuatkannya. Aku telah membuat kue dalam karirku. Agar kuenya tidak kering, aku akan melapisinya dengan krim. Setelah itu, aku akan memotong semua kelebihannya untuk memberi kue dalam bentuk hati. Selanjutnya, kita akan membuat dekorasi. Aku akan menghias kue dengan coklat KitKat. Tambahkan Maltesers. Dan juga M&M's. Ini akan jadi sangat indah dan enak. Dan aku akan membuat kue dengan bentuk yang jauh lebih tidak biasa. Kueku akan berbentuk pelangi. Untuk melakukan ini, aku harus memotongnya dan membaliknya. Lalu mengoleskan krim berwarna ke dalamnya. Selanjutnya, kita harus menggambar wajah lucu pada kuenya. Oh, lihat saja betapa indahnya dia. Aku sudah membuat alas kuenya. Selanjutnya, aku perlu melalakan coklat yang berwarna pink dan memuangkannya ke dalam cetakan tersepalat khusus. Aku akan menempatkannya langsung di atas kuenya. Glitter juga bisa dimakan. Kenapa tidak pada kuenya tapi dalam cetakan ini? Karena sekarang aku akan menuangkannya ke atas sana. Nah, berhasil. Kate, sekarang saatnya memutuskan. Wah, indahnya. Saya pikir kamu membuat kue yang sangat indah dan juga lezat. Nenek, kamu juga tidak mengecewakan. Kue ini penuh dengan segala macam barang tambahan. Oh, dan kue ini terlihat sangat aneh. Sejujurnya aku tidak mau mencobanya. Ini tidak bagus. Kalau gitu, siap yang menang. Oh, aku tahu. Aku adalah seorang profesional. Sekarang buatkan aku coklat dan marshmallow untukku. Baiklah. Aku akan membuatnya. Kau kau, itu mudah. Sebagai seorang anak, aku rutin membuat coklat untuk Kate. Aku harap kali ini dia tidak lupa bagaimana persiapannya. Kita masukkan susu ke dalam wajan, lalu tambahkan coklat kering. Lalu, kita perlu diaduk dan juga dididihkan. Kate pasti akan menyukainya. Kakao mudah disiapkan, tapi kamu bisa menyajikannya dengan cara yang sangat indah. Aku mengias coklat dengan krim kocok buatan sendiri dan potongan kecil marshmallow. Sudah terlihat lebih baik, kan? Nah, hebat. Nenek, jangan coba-coba. Nanti kamu merusaknya. Rupanya hanya aku yang tersisa. Aku juga akan mengias coklat dengan krim. Tapi bukan itu saja. Aku juga akan menambahkan permen M&M's. Aku sangat menyukainya. Ini pasti tidak ada yang namanya berlebihan. Lalu, tambahkan juga Oreo dan juga syrup coklat. Dan untuk penutupnya, aku akan menambahkan beberapa pokistik. Kate, sekarang saatnya memilih pemenangnya. Wah, dekorasimu sangat keren. Keliatannya tidak terlalu rapi, tapi siapa peduli. Ini pasti sangat lezat. Nenek, kamu membuat coklat standar. Tapi dalam cakri yang sangat lucu. Aku menyukainya. Chef, apa yang kamu buat? Semoga saja ini enak. Oh, tentu saja ini hebat. Sangat manis. Tapi tetap saja aku lebih suka coklat dari kakak. Dia yang menang. Hooray, aku mengalahkan kalian semua. Kali ini aku mau keripik. Buatkan ini. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Pertama, kamu perlu mengupas kentang pakai alat khusus. Lihat, aku seorang nenek yang sangat modern. Selanjutnya, kamu perlu memotong kentang dan memasukkannya ke dalam wajan yang sudah dipanaskan dan dipakai minyak. Kita harus menggorengnya. Yang penting melakukan semuanya dengan cepat dan jelas. Kentang harus dipotong di beberapa bagian. Lalu, masukkan ke dalam minyak mendidih. Ngomong-ngomong, kita bisa memegarinya dengan panci. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa terbakar. Dan keripikku juga hampir siap. Kita bisa menyajikannya ke meja. Aku akan membuat keripik yang tidak biasa. Nenek, jangan mengintip. Kamu mungkin tidak tahu apa itu nachos. Ngomong-ngomong, itulah yang akan aku buat. Kita harus memotongnya jadi lebih segitiga dan digoreng hingga matang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tambahkan keju. Karena apa jadinya nachos tanpa saus keju. Nah, kita tuangkan di atasnya. Lalu, tambahkan jeruk di atasnya. Oh, aku agak lelah. Kenapa kamu melihat seperti itu? Apa yang lucu? Karena Kate meminta keripik, bukan nachos. Oh, tidak, kentangku. Dia terbakar. Tapi tidak apa-apa. Beberapa orang menyukai kentang yang kulitnya agak gelap. Ditambah lagi, keripik ini akan lebih keren saat aku menambahkan bumbu. Nah, kita coba. Ternyata boleh juga. Tapi Kate pasti menyukainya. Aku ragu. Aku punya keripik yang lebih indah. Kate, maksudnya memutuskan siapa yang menang. Semuanya terlihat sangat enak. Hmm, ini sepertinya tidak benar. Astaga, ini sangat tidak enak. Nenek, kamu membuat keripik yang sangat cantik dan juga pasti sangat lezat. Hmm, aku suka ini. Chef, sepertinya kamu membuat nachos. Oh, benar. Aku tidak tahan dengan mereka. Aku pikir sudah jelas bahwa nenek yang menang di babak ini. Oh, benarkah? Oh, aku senang banget. Kali ini aku mau pasta. Oh, aku bisa melakukannya. Itu mudah. Oh, menakutkan. Aku belum pernah membuat pasta sebelumnya. Tapi apa yang susah dari itu? Pertama, aku perlu membuat spaghetti. Oh, benar. Ini terlalu panjang dan tidak muat di panci. Oh, aku tahu. Aku akan merendamnya di air. Hmm, tidak berhasil juga. Kita harus memecahkannya. Iya. Hah, apa yang kamu lakukan? Pastanya nanti tenggelam sendiri. Katakan tidak pada spaghetti sudah jadi. Kamu bisa membuatnya sendiri. Dan sebenarnya itu tidak sulit. Kita hanya perlu mengulangi adonan dan membuat spaghetti jadi lebih unik. Kita akan pakai pewarna. Dan ini akan jadi sangat indah. Aku akan memilih warna hitam. Lalu, kita perlu mengeluarkan adonan dan menunggu hingga dia mengembang. Nah, sudah siap. Sekarang kita bisa menunggu sebentar. Nah, sekarang kita bisa menggulung dan membagainya jadi potongan-potongan panjang. Nah, hanya dengan ini kita bisa memasak pasta yang sangat lezat. Padam, pasta hitam mewahku sudah siap. Ngomong-ngomong, pasta dengan gurita. Ini adalah kelezatan. Nenek, apa itu? Saus tomat? Pasta dengan saus tomat tidak berasa. Ini pasti enak. Maaf, tapi spaget itu menempel di wajan. Bagaimana cara menyajikannya? Nah, seperti ini. Sepertinya ini tidak akan enak. Tapi, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku akan membuat mie yang sudah jadi ini. Tinggal kita buang. Lalu... Kita masukkan bumbunya dan masukkan air panas. Kita tunggu sebentar. Oh, itu tidak sangat mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Nah, sudah siap. Kate, sekarang saatnya untuk mencoba. Chef, ini sepertinya tidak enak. Aku tidak suka gurita ini. Ini sangat aneh. Bahkan sangat tidak bisa dimakan. Spageti nenek terlihat sangat unik. Ini pasti sangat enak. Ini sangat enak. Aku suka spageti nenek. Selanjutnya, apa yang dibuat oleh kakak? Oh, astaga. Ah, ini terlalu pedas. Tapi, aku suka pedas. Jadi, selamat. Kamu menang. Apa? Aku tidak mengerti. Ini adalah mata gami. Stella punya satu mata gami. Berhenti tertawa. Hanya satu mata gami, tapi ini pasti enak. Aku punya ide untuk membuat lelucon muncul di benakku. Aku akan pura-pura mentakut terjatuh. Mereka pasti akan ketakutan. Ini pasti akan sangat lucu. Kita tuangkan saus tomat ke mata. Sekarang kita ambil mata gami. Dan panggil Stella. Hai. Mataku jatuh. Oh, tidak. Apa kamu serius? Itu sangat menakutkan. Bawa dia pergi dariku. Aduh, aku tersedak. Oh, tolong. Selamatkan aku. Aku tidak bisa bernafas. Astaga, kita harus menyelamatkannya. Nah, akhirnya. Hmm, enaknya. Sekarang aku akan memakannya lagi. Apa? Mata. Ellie diselamatkan. Aku bisa menyelamatkannya matagamiku. Nah, aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enaknya. Nah, sudah habis. Ellie, sekarang giliranmu. Aku dengan senang hati. Aku punya 10 mata jeli keren. Mari kita coba memasukkan semuanya langsung ke dalam mulutku. Gus, aku bisa membuat 10 buah sekaligus. Ah, mungkin memilikku juga aku bisa makan. Tidak, aku bisa memakannya sendiri. Hmm, enaknya. Aku mau satu lagi. Oh, dan satu lagi. Stella aku tidak akan berbagi. Ellie berhenti menetapku dengan seperti itu. Kalian tidak akan berima apapun daliku. Aku sudah makan semuanya. Mata Gummy sangat lezat, jadi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa menahan diri. Oh, astaga. Apa aku punya mata baru? Girls, aku seperti monster. Wow, itu Twix. Mereka sangat lezat. Ellie cuma punya satu. Hmm, satu lapis Twix rasanya sangat lezat. Hei, hati-hati. Aku punya ide yang keren. Kita perlu memotongnya dengan gergaji mesin. Haha. Pakut? Jangan khawatir, gergaji mesin ini hanya dibutuhkan untuk Twix-nya. Sekarang aku akan memotong batangnya dari sepotongan kecil. Dan memakannya dengan senang hati. Astaga. Itu sangat menakutkan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku bisa makan ini dengan cepat. Hmm, enaknya. Sekarang giliranku untuk makan 10 Twix. Mari kita singkatkan semua bungkusnya. Siap. Aku belum pernah makan begitu banyak Twix sekaligus. Oh, ini pasti sangat lezat. Aku bahkan iri pada diriku sendiri. Hmm, keren banget. Aku punya ide yang sangat menarik. Aku bisa memasukkan Twix ke dalam botol susu dan itu akan membuat coklat kocok. Ini pasti akan sangat lezat. Aku bisa makan Twix dan meminumnya dengan susu coklat. Dua porsi makanan coklat. Ini pasti sangat keren. Oh, ini sangat hebat. Sekarang kita coba. Hmm, enaknya. Nah, dua kali lebih enak. Aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, Ed. Pertama-tama aku harus membuang semua bungkusnya. Ini akan cepat. Nah, siap. Sekarang aku punya ide yang bagus. Aku akan membangun menara Twix yang besar dan juga tinggi. Untuk ini aku butuh sepatula dan juga Nutella. Bagus. Ini cukup untukku. Sebarkan Nutella di Twix dengan menara yang besar dan tinggi. Wah, menara Twix-nya sangat besar. Aku akan butuh tangga. Ini ternyata sangat menggunakan selera. Nah, ada apa di bawah sana? Oh, jangan takut. Kami ingin mencobanya saja. Oh, tidak. Aku jatuh. Untung aku pakai helm. Dia melindungiku. Wow, Ellie punya seratus lampi Sprinkles. Keren. Tapi Stella punya satu keripik saja. Mari kita mulai dengan Stella. Dia pasti akan menyelesaikannya lebih cepat dari orang lain. Yah, satu keripik sangat disedikit. Aku tidak tahan sama sekali. Bagaimana aku bisa memakannya? Aku bisa pura-pura jadi ilmuwan peneliti. Jadi aku bisa memberi sakripik itu melalui kaca pembesar dan mengambilnya dengan pinset. Ya, itu berhasil. Dia sangat kecil. Saatnya kita mencoba. Hmm, kenapa kalian diem saja? Baiklah, sekarang giliranku. Aku punya 10 lapis keripik. Nah, tidak bisa dibuka. Nah, aku punya ide. Sekarang kita tinggal membukanya dengan keraja ini. Kita harus segera melakukan ini dengan cepat. Sekarang kita tuang ke atas. Dan dia akan segera jatuh. Nyam, 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 nyam. Hmm, itu berhasil. Girls, bagaimana pendapatmu? Aduh, mungkusnya jatuh ke kepala aku. Bagian favoritku adalah saat kalengnya mendarat. Let's go! Sekarang giliranku. Mari kita mulai dengan satu paket. Hmm, enak banget. Aku bisa makan ini dengan waktu yang lama karena aku punya 100 lapis. Oh, tidak. Hei, berhenti. Aku harus pakai helm sebelum sampai kepalaku. Ellie, berhenti. Aduh, itu menyakitkan. Apa yang kamu katakan? Maaf, tapi aku sibuk makan keripik. Kalau gitu, kita akan perlubahkan seluruh tumpuk keripikmu. Oh, tidak. Nah, kita hebat. Aku tidak bisa bangun. Apa hanya aku? Apa hanya aku punya satu tulang? Ya, baiklah. Aku akan mencobanya. Hah, mengerikan. Aku punya ide. Aku bisa mau nanam benih ini. Aku butuh kuat berisi tanah dan juga skop. Nah, sudah siap. Apanya akan tumbuh? Tidak ada yang tumbuh. Ini harus menunggu sangat lama. Nah, sekarang kalian bisa makan dulu. Baiklah. Sekarang aku akan memakannya. Ini pasti sangat mengerikan. Oh, tidak. Aku harus mengenangkan ini dengan Coca-Cola. Nah, ini dia penyelamanku. Tunggu sebentar. Boleh aku meminjamnya sedikit dan menyeram benihku? Sekarang semuanya pasti tumbuh dengan cepat. Kita perlu menunggu sebentar. Wow, benar. Aku bahkan tidak menyangka itu akan bereaksi seperti itu. Wah, lihatlah itu. Ini keren banget. Dan aku harus memakannya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Sangat mengerikan. Ya, ayo makan semuanya. Aku sudah selesai. Sekarang diliranmu, Stella. Aku sama sekali tidak menyukainya. Kita perlu menemukan sesuatu. Oh, benar. Girls, ada apa di sana? Nah, bagus. Sekarang saat mereka tidak melihat, aku akan membuang semua brokoli dan Coca-Cola sudah memakannya. Aku sangat pintar. Tidak ada apa pun di sana. Hei, apa yang kamu dilakukan, Stella? Membuang brokoli? Itu tidak akan berhasil. Sekarang kita akan menangkap semuanya. Mangguk ini pasti muat beberapa brokoli. Dia pasti harus memakan semuanya. Nah, bagus. Aku sudah makan semuanya, teman-teman. Benarkah? Kapan kamu akan makan ini? Ayo cepat makan brokolimu. Ini adalah favoritmu, kan? Oh, ini sangat mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Ya, sayang sekali aku harus makan semuanya. Cepat, kan? Oh, apa yang tersembunyi di balik tutup itu? Mari kita buka. Wow, Stella punya haba-baba. Itu keren. Bagaimana dengan Ellie? Wah, dia punya lollipop kecoa. Oh, mari kita mulai dengan Ellie. Hmm, ada kecoa di permain ini. Oh, ini sangat mengerikan. Tapi aku harus mencobanya. Hmm, permainnya sendiri sangat enak. Aku menyukainya. Sekarang aku akan makan sampai kenyang. Hmm, keren. Dan aku akan mulai menggunyah haba-baba. Mari kita coba. Keliatannya enak banget. Meski makanan berwarna biru, rasanya biasanya sangat enak. Hmm, baiklah. Hmm, enaknya. Hmm, apa yang terjadi? Oh, tidak. Aku mau makan kecoanya. Oh, tidak. Itu sangat mengerikan. Pergi dari sini. Oh, apa dia makan semuanya? Oh, sepertinya kita menemukan kecoanya. Stella, ada kecoa di dalam sana. Oh, astaga. Oh, tidak. Dia ada hidungku. Buang dia sekarang juga. Itu sangat menjanjikan. Apa yang selanjutnya? Oh, Ellie dapat permain asam. Dia pasti menyukainya. Dan Stella, oh, keren. Sekarang kalian bisa mencobanya. Dan ini pasti enak banget. Sekarang kita akan mencobanya. Hmm, enaknya. Hmm, bagaimana dengan welly? Milikku juga sangat enak. Aku menyukainya. Dan apa ini? Oh, spray pink yang sangat aneh. Bagaimana jika aku menambahkan sedikit gel malis ke dalamnya? Hmm, itu ada yang bagus. Sekarang aku akan menggambar wajah tersenyum di kertas biru ini. Ini ternyata keren abis. Tidak hanya cantik, tapi juga pasti sangat lezat. Aku lebih suka mencoba rasanya. Sekarang kita lipat selembaran ini. Hmm. Dan sangat lezat. Ellie, cobalah dengan cepat. Hmm, kita perlu menemukan sesuatu yang sangat keren. Aku tahu. Aku akan melipat kertasku jadi pesawat terbang. Dia pasti akan sangat cantik. Oh, lihat saja. Aku sedang membuat pesawat berwarna pink yang sangat lucu. Hmm, cantiknya. Ah, wuh. Sekarang ayo terbang. Satu lagi. Eh, satu lagi. Eh, di mana pesawat lainnya? Hmm, aku sudah keambil desain tenaga. Oh, Stella. Kamu masih punya banyak. Beri aku beberapa. Tunggu. Aku punya ide yang keren. Ayo kita main tiktok-tiktok. Jel ini akan membantu kita. Aku akan mengambar bidang dan sekarang segita bisa main. Baiklah, aku akan mencoba. Jika aku menang, aku akan memakan seluruh lembaran dengan semua jelnya. Kamu bisa yakin dengan kemenanganku? Aku sudah bermain ini sepanjang tahun. Nah, aku menang. Hore. Semua ini jadi milikku. Hmm. Nah, ini pasti sangat lezat. Ya. Kamu boleh mencobanya. Silahkan. Ya, ini sangat lezat. Tunggu sebentar, Stella. Ayo buka Ellie sekarang. Apa yang dibaliknya? Oh, itu status yang menarik. Ini sungguh luar biasa lezat. Sekarang, aku akan mencoba dan memberi tahu kalian. Hmm. Ini terlihat sangat pink dan juga cantik. Aku harus segera mencobanya. Hmm. Enaknya. Aku mau lebih. Ada juga jel asam di sini. Oh, ini jel lebih asam dari yang sebelumnya. Permen manis ini pasti enak. Aku perlu mencobanya segera. Aku ingin membuat gue kecil dari semua permen. Aku akan melapisi setiap lapisan dengan gel. Jadi, aku dapat kue kecil. Nah, baiklah. Sekarang, kita bisa mencobanya. Oh. Hmm. Enaknya. Ini sangat asam, tapi masih bisa dimakan. Baiklah, saatnya aku cari tahu apa yang aku dapat. Aku punya kutub buku permen. Ini pasti enak. Huh. Ini sangat panjang. Hmm. Aku punya ide yang keren. Sekarang mari kita ngerjain Stella. Aku akan mengulaskan jelasan pada permennya. Hmm. Enaknya. Oh. Kenapa rasanya dia sangat asam? Ah. Ellie, kamu ngerjain aku? Tapi itu menyenangkan. Kali ini, Stella yang pertama membukanya. Ayo kita mulai. Wah, itu mata Gami. Dia sangat lucu. Stella, aku bahkan tidak tahu kamu punya mata ketiga. Apa kamu punya yang lainnya? Oh, ini adalah gula berkilau. Cobalah semuanya bersama-sama. Sekarang, kita celupkan mata jelly ke dalam toples gula bersoda. Pasti ini sangat enak. Aku pikir itu sudah cukup. Oh. Sekarang, mari kita celupkan jelly matanya. Oh ya. Aku mau lagi. Hmm. Di dalamnya ada jelinya. Ini sangat keren. Sekarang, aku akan memakannya semua. Oh, lihatlah. Ada jelly berwarna biru. Ini keren banget. Aku perlu memakan semuanya. Oh, ada apa di sana? Oh, lihat. Itu adalah bola-bola yang sangat keren. Oh, enaknya. Ah, aku punya ide yang bagus. Di sini ada sedotan. Jadi aku akan memasukkan semua bola ke dalamnya. Enaknya. Aku tidak bisa berhenti makan. Astaga, aku tersedak. Hmm-mm. Kamu harus segera menyelamatkanmu. Biarkan aku membantumu. Tidak ada yang membantu. Di sekolah, aku dajarimu memberikan pertolongan pertama. Ayo coba. Oh, aku senang kamu bisa hidup. Apa kamu yakin semua baik-baik saja? Hmm. Saatnya mencari tahu apa yang sekarang tersembunyi di sana. Nah, baiklah. Kita mulai dengan Stella. Oh, wow. Ada sebuah cup-cup di sana. Itu pasti menarik. Hmm, lollipop yang enak. Aku harus segera mencobanya lagi. Apa isi toilet ini? Hmm, semacam bubuk biru yang indah. Sekarang kita coba. Hmm, ini juga sangat enak. Hmm, tapi ini sangat asam. Aku ingin tahu apa yang aku dapat. Wah, aku punya jel asam dari Juicy Drop dan Cici Lollipop. Keren. Sekarang kita akan letakkan di jari. Oh, cantiknya. Perhiasan manis cocok untukku. Kita perlu menemukan sedikit jel asam. Hmm, enaknya. Punyaku sedikit asam, tapi tetap enak. Aku tidak bisa berhenti mencilat. Kamu dan aku memiliki wajah yang lucu saat kita makan manisan ini. Hmm, aku belum pernah makan ini sebelumnya. Aku harus mencobanya sekarang. Hmm, liatkan aku berpikir. Baiklah, aku menawarkan pertukaran. Jel untukmu dan bubuk asam untukku. Awesome! Ide yang keren. Ayo kita segera mencobanya. Hmm. Ini pasti akan jadi perpaduan yang sangat enak. Oh, astaga. Ini sangat lucu. Hahaha. Jika kamu punya kepermen asam, jangan lupa tulis di kolom komentar. Apa yang kamu punya di sana? Wow, Mentos. Itu keren. Ayo, kita segera coba. Aku senang. Siapa yang tidak suka Mentos? Dia sangat keren. Oh, enaknya. Bagaimana dengan Ellie? Wah, kamu punya pink dengan sedotan dan dukala-kala. Itu luar biasa. Cobalah dengan cepat. Pertama, aku perlu membuka kedua toplesnya. Kita memasukkan sedotan di dalamnya dan kita mencobanya. Hmm, enak. Stella, tapi aku tidak akan berbagi. Apa kamu tidak ingin berbagi? Hmm, kalau gitu aku punya ide untuk membuat lulucon. Jika kamu punya kolan dan aku punya Mentos, mari kita campurkan dan membuat air mancur Coca-Cola untuk semua orang. Aku menyarankan semua orang untuk bersembunyi. Dan ada boom. Oh, tidak. Stella, apa yang kamu lakukan? Lihatlah, akibat dari luluconmu. Hahaha.